hai 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 semua welcome back to Singapore x3 dan ini adalah diari adek V di video ini adalah story tentang eksim dan alergi yang dialami sama adek V sekarang adek udah usia 7 bulan sebenarnya bukan hal yang mengagetkan kalau adek V punya eksim karena sebelumnya kedua kakaknya dulu juga punya eksim dan sering bertambah usia akhirnya hilang memang kadang-kadang ada waktunya buat kampung di adek V ini agak sedikit lebih berat eksimnya ya semua memang dari faktor keturunan dari eksim dan asma yang kita punya ya jadi eksim yang dialami adek itu mulai kelihatan waktu adek usia sekitar dua bulan rupa kulit kering dan kasar dan juga ruang merah iritasi disentai gatal itu semua hampir seluruh tubuh terutama nampak di bagian area pipi lengan dan kaki awalnya sempet nggak ngira kalau itu eksim karena awal munculnya juga cuman ruang merah kecil jadi dipikirannya mamanya sih cuman biang keringat aja tapi kok ruangnya bandel nggak sembuh-sembuh jadi yakin itu eksim setelah kondisi kulit adek yang kasar gatel dan berair dan ruangnya juga semakin banyak semakin adek tambah usia masuk ke lima bulan ke atas eksimnya semakin menjadi karena adek juga full asi dan ternyata adek juga alergi alergi sama kacang-kacangan telur ikan jadi hampir semua yang kandungannya protein deh ini jadi pemicu eksimnya ramah parah nah ini waktu ruang merah di pipinya kelihatan aja parah dan ini selaku konsumsi telur di tangan dan kakinya juga akan muncul ruang yang berair saat eksim dan alerginya lagi muncul aku obatin pakai salep hidrokodison yang satu persen biasanya cuman diolesin waktu malam hari aja cukup satu kali dan sebenarnya tanpa diobatin ruangnya akan reda sih cuman butuh waktu yang gak lama sekitar 3-4 hari jadi kasian adek pasti garuk-garuk terus dan nanti takutnya malah jadi ruka nah ini pipinya lagi gatel nih biasanya kalau nggak digaruk pakai tangan adek bakal gosok-gosokin ke kain gini dan makanya kalau buat ku punya adek nggak boleh lewat setiap hari pasti harus dipotong sama dokter dikasih sirup ini ini sirup untuk meredakan gatel biasanya aku kasih kade cuman saat kelihatan lagi gatel banget aja ini kondisi pipinya sampai gini karena saat radang terus digaruk terus digosok-gosokin ke kain ke baju jadinya sampai parah kayak gini saat ruang eksim dan alerginya adek lagi parah banget gini tuh rasanya sedih banget semoga aja nanti sering bertambahnya usia adek tambah besar semua bisa sembuh ya sayang rasa gatel dan peri itu juga diakibatkan oleh kulit yang kering makanya untuk keluhan kulit keringnya adek aku pakai vaseline jelly ini dan ini sangat membantu cukup baik untuk melembabkan kulitnya adek oke sebenarnya ada series yang vaseline untuk bayi sih tapi lumayan susah didapet jadi ya pakai yang ini dulu aja karena nyarinya juga gampang di store dan apotik pasti ada ya jadi itu video cerita eksim dan alerginya adek maka aja video ini bisa jadi info bermanfaat ya buat mama mama di luar sana dan bedinya ngalamin hal yang sama kayak adekku sekarang nah kalau ada yang telah jelas di video ini silahkan klik untuk komen ya friend atau kalian juga mau sharing-sharing info juga jangan senang hati ya akan aku jawab dan aku bales segitu dulu terima kasihוט je какая zost wondi ketika 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 Terima kasih telah menonton!